Salat Tahajud Salat Surah ini untuk mendapatkan kelancaran rejeki Menurut Ustaz Adi Hidayat Berkaitan dengan bacaan surat saat Salat Tahajud Dia memberikan dua saran yang sangat bermakna Kata Ustaz Adi Saya sarankan begini Kalau Anda mau Salat apapun Terutama Salat Tahajud ada dua sifat Saran pertama adalah Bagi penghafal Al-Quran Bacalah surat atau ayat yang sedang dihafalkan Pada hari itu dalam Salat Tahajud Bagi penghafal Al-Quran Disarankan untuk membaca surat-surat Yang sedang dihafalkan Lalu saran yang kedua Agar membaca surat atau ayat yang berkaitan Dengan kebutuhan yang sedang diingin Dimintakan kepada Allah Tak perlu khawatir jika belum hafal Kata Ustaz Adi Boleh Salat Tahajud Sambil megang mushaf Al-Quran Dengan membaca surat-surat Yang sesuai dengan kebutuhan ini Menurut Ustaz Adi Akan membuat Salat Tahajud Menjadi lebih terasa manfaatnya Dan dapat diresapi Kemudian diantara surat-surat ini Sarankan sesuai dengan Permasalahan yang sedang dihadapi Lalu untuk kelancaran rejeki Ada surat yang dianjurkan Ustaz Adi Kata Ustaz Adi Kalau ingin dipercepat rejeki Baca Quran surat kedua Ayat 172 Bahkan ada juga surat yang bisa dibacakan Saat surat Tahajud Maka keberkahan rejeki Akan semakin cepat datangnya Baca Quran surat 7 Ayat 96 Maka amalkanlah surat ini Dalam salat Tahajud Sambil menenamkan keyakinan kuat Terhadap Allah yang maha pemberi rejeki Namun sebagai pengingat Semua amalan yang dilakukan Haruslah diawali dengan permohonan Yang tulus kepada Allah SWT Selain itu juga harus disertai Dengan usaha yang maksimal Itulah surat-surat Yang dianjurkan dibaca Saat salat Tahajud Dan dapat salah satunya Membuat rejeki mengalir Disarankan bertanya langsung Kepada ulama Pendakwah Atau ahli agama Islam Agar mendapatkan Pemahaman yang lebih dalam Allahu Alam